Halo teman-teman Jumpa lagi di channel saya Tommy Siswoyo asli dari Berbes Oke selamat datang buat yang baru gabung Di channel saya ini Channel saya ini memang dia khususkan tentang Hobis binatang Baik kali ini saya mau mencoba Memberi Makan baby salvator Atau biawak air Yang kebetulan ini biawak saya namanya Rambo Baru kurang lebih di rumah Sekarang berarti 8 harian Itu saya beli sama bocil 10 ribu Nah kebetulan ini saya mau nyoba Memberi makan di atas Lapak tangan kemudian saya nanti sodorin Karena menggunakan umpan Ini apa namanya Daging udang Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe Kemudian klik tombol loncengnya Oke terima kasih Baik kali ini Bisa kalian lihat ini si Rambo Ada di Punggung saya Kebetulan ini saya sedang Menghandlenya Mana si Rambo Nah ini si Rambo Rambo itu sendiri memang Ini jenis Varanus salvator Atau biawak air Yang biasa hidup di air Nah memang ini Ukurannya masih baby Saya ukur kurang lebih Panjangnya 35 cm Jadi memang biawak ini Penyebarannya memang di Asia Selatan Sama Asia Tenggara Kebetulan Kebetulan biawak ini memang sering kita jumpai Terutama di sekitar area sungai Seperti itu Bahkan biawak ini sangat bersahabat dengan manusia Apalagi kalau misalkan memang Sudah terbiasa dengan kontak manusia Biawak pun ketika melihat manusia Pasti tidak akan ngajir Seperti itu Oke Alhamdulillah ini memang saya Punya baby biawak Karakternya jinak total Lemot Ya kalau dibilang untuk jinak total Ya oke sih Tergantung karakternya Tapi tetap Sebuas-buasnya Binatang yang masih liar Tetap kita harus waspada Jangan sampai kita lengah Dengan karakter Varanus salvator ini Oke buat teman-teman Kalau misalkan memang yang baru dapat Ini Biawak atau varanus salvator Itu cenderung karakter liarnya itu Memang Ya beda-beda Ada yang karakternya galak total Kemudian Ada yang baru dapat nangkap Kemudian Biawaknya itu Cenderung Diem Tidur Nah Jangan beranggapan itu lemot Tapi Nah itu hati-hati Itu biasanya Biawaknya masih stres Itu biasanya mengumpulkan tenaga Dan ketika Stresnya sudah hilang Tenaganya sudah terkumpul Awas Jadi jangan sampai Free handle Ya free handling Jangan sampai menghandle bebas Tanpa memegangi mulutnya Khawatirnya itu nanti Bisa Digikit Bahkan juga bisa Ya ekornya itu bisa nyabut Ya seperti itu Oke Biar gak kelamaan Ya tapi ini Untuk memberi makan Baby Salvatore Dengan menggunakan udang Saya sodorin Ya saya Istilahnya kayak suapin Itu Buat pemula Mohon maaf Jangan ditiru Seperti itu Ya karena ini memang Saya penasaran dengan Karakternya si Rambu Apakah itu benar-benar Jinak total Lemot Aman Tanpa melukai saya Atau tidak Seperti itu Ya oke Kita langsung saja ya teman-teman Nah ini dari tadi si Rambunya Benar-benar santai Kalem Oke Ini biar Posisinya menghadap Kesini dulu Nah Tenang Nah dari tadi ini Rambu sama sekali Gak pernah ngacir teman-teman Ya Bentar Biar menghadapnya kesini Nah kita nanti Kasih makan langsung saja Bentar ya Posisinya cari yang PW Oke kayak gini aja Bentar ya Kalian bisa lihat Nah ini saya sudah megang udangnya Ini kita mau langsung Nyodorin bentar ya Nah Kita langsung Sodorin aja Oke Karakternya Rambu Mantap Kita ambil lagi Kita ambil lagi Ini Apa namanya Udangnya Tetap Oke Tetap santai Karakternya Ya Kasih makan udang Buat baby salvator Yang namanya Rambu Ya tenang Mana Oke lanjut lagi Kita ambil lagi Yang agak besar Mana ini Lebih takat ke kamera Ini mana Lebih takat ke kamera Oke Oke Ya teman-teman Ini karakternya Ajib Mudah tiga Ekor Udang Lanjut lagi Kebetulan Kebetulan memang Tadi si Rambu ini habis dijemur Dan kebetulan sudah pup Nah ini kebetulan Saya mau Langsung ngasih makan lagi Si Rambunya Oke Karakternya mantap jiwa Teman-teman ya Tetap santui Makan di atas lapak tangan Ini udah Empat Ekor udang Yang sudah ditelan Sama si Rambu Lanjut lagi Ya Lanjut lagi Rambu Nggak Tegetin di kamera Oke Ini Udah kenyang kah Udah kenyang kah Rambu Nih Rambu nih Nih Rambu nih Nih Rambu nih Ayo Ternyata udah kenyang Teman-teman Wah lah Ternyata Rambu udah kenyang Mana coba Ayo lagi Lagi Oke Teman-teman ya Alhamdulillah Ini Rambu sudah Memakan Empat ekor Udang Yang sudah saya Kupas kulitnya Nah jadi Saya kasih dagingnya saja Nah ini perutnya langsung Ndut Oke ini karakternya Memang istimewa Harga 10 ribu Tapi jangan Istilahnya Melihat harganya Tapi soal Karakternya Mohon maaf Seperti itu Jadi ini si Rambu Karakternya Super istimewa Teman-teman Buat teman-teman Yang baru dapet Salva Liar Ya mohon maaf Jangan meniru Adegan saya Seperti tadi ya Khawatirnya Nanti salvanya Salah ngigit Seperti itu Apalagi nanti Jari Teman-teman Bisa menjadi korban Akibat gigitan Si salva tersebut Mohon maaf Seperti itu Jadi itu saya Hanya mencoba Meyakinkan Bahwa karakternya Si Rambu itu Benar-benar Sangat jinak Total Dan lemot Tanpa ngacir Tanpa ngigit Dikasih makan Pun juga tetap Santai Tidak gampang stress Ya tidak takut Sama orang Seperti itu Karena memang ya Karakter hewan Itu masing-masing Dan kebetulan Ada resep khusus Karena saya Setiap kali Menghandle Binatang Ya entah itu Yang jinak Ataupun liar Minimal Kalau misalkan Handle Itu ya Posisi Badan Bau keringat Seperti itu Terus sama Itu apa namanya Nah Intinya sebelum mandilah Seperti itu Kita handle Minimal 10 menit Supaya apa Supaya Hewan tersebut Sering Menciumi Bau badan kita Seperti itu Jadi lebih Cepat memahami On runnya Makanya kan Saya juga Pihara enda Ya itu Faranus indigo saya Dari Baby Seukuran segini Seukuran rambut Itu udah 6 tahun lebih Sampai sekarang Jinak total Dan juga lemot Seperti itu Aman Buat anak kecil juga Kebetulan Saya punya anak kecil Ya umur 4 tahun Sama 1 tahun Nah Saya sering Ngajak Anak-anak saya Main di Belakang rumah Ya bermain Sama reptil-reptil Yang ada di rumah saya Seperti itu Oke Buat teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Kemudian klik tombol loncengnya Agar saya tetap semangat Dalam Membuat Video-video yang menarik Buat teman-teman semua Oke Tetap Salam Salam darah dingin Buat teman-teman semua Ya Terutama Faranus Salvator Lover Indonesia Seperti itu Oke Terima kasih Sudah menonton video saya Ya Saya undur diri Pamitan Bye Bye Terima kasih.